Bareskrim Polri memastikan dua anak pimpinan pondok pesantren, Ponpes, Al-Zaitun, Panji Gumilang mangkir dari panggilan untuk diperiksa terkait kasus duksan tindak pidana pencucian uang, TPPO, Selasa, 25 Juli 2023. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan selain kedua anak Panji, enam pengurus Al-Zaitun yang lain juga tidak hadir hari ini. Jadi delapan orang yang dimintai keterangan hari ini tidak hadir, sampai sekarang tidak ada yang hadir. Diketahui, dua anak Panji Gumilang yang sedianya diperiksa berinisial IP yang menjabat Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, YPI, dan APU selaku Sekretaris Pengurus YPI. Sedangkan, enam pengurus lainnya yakni I selaku Bendahara YPI. Kemudian AH, MN dan MAS selaku pembina anggota YPI. Serta MGA selaku Ketua Pengawas YPI dan AS selaku pengurus YPI. Atas hal itu, penyidik Bares Krimpolri kembali mengagendakan pemanggilan terhadap delapan orang tersebut pada Jumat, 28 Juli 2023, mendatang. Polemik Panji Gumilang Seperti diketahui, Bares Krimpolri menaikan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren, PONPES, Panji Gumilang dari penyelidikan kepenyidikan. Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji Gumilang diperiksa di Bares Krimpolri, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023, malam. Selain penistaan agama, polisi menemukan adanya tindak pidana lain selain penistaan agama yakni ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong dari hasil gelar perkara. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan baru kepada Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Selamat menikmati.